Hai siap ini lagi ngantri tuh ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Sobat PKI apa kabar semuanya semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa'ala amin ya di siang hari ini saya mau berangkat ke rumah sakit ya mau vaksin dan sekarang ada tempat vaksin yang cepat dan mudah teman-teman kalau dulu kan mau vaksin itu kita harus punya aplikasi harus daftar dulu nanti setelah satu hari ada jawaban disitu ada jadwal kita tinggal pilih mau di rumah sakit mana dan bahkan kalau kemarin-kemarin itu meskipun kita udah pilih misalkan di rumah sakit terdekat tapi kadang enggak kebagian jadwal ya tapi sekarang ada cepat mudah untuk kita bisa vaksin karena sekarang pemerintah Arab Saudi sudah mewajibkan bagi semua warga Arab Saudi maupun vaksin Aznabi ya itu harus vaksin dan tidak dipersulit sekarang dipermudah pokoknya tonton terus videonya jangan lupa bagi yang belum berlangganan silakan subscribe dulu biar saya makin semangat untuk membuat video berikutnya sekarang saya mau nunggu Bang Alec ya jemputan karena Bang Alec yang tahu tempat vaksinnya katanya ada di daerah Ajijiah ya di belakang warung Indonesia Rindu Alam disitu tempatnya Hai dan bagi teman-teman mungkin yang ada di Jeddah ya khususnya yang mau cepat nih tapi enggak tahu juga biasanya kan kalau saya lihat di rumah sakit Erpan itu ngantri banget teman-teman antriannya itu panjang banget ya tapi katanya hal yang satu ini nih yang ada di Ajijiah gak terlalu ngantri sebenarnya banyak ya yang nyaranin ada yang di Rabuah ada yang di Seropiah dan sekarang ada yang nyaranin juga cepat gak terlalu ngantri itu di Ajijiah nah sekarang saya udah masuk ya teman-teman di rumah sakit jadi ternyata barusan enggak terlalu ngantri cuman ini saya nunggu karena pas kesini pas tukur nih dokternya lagi sholat dulu jadi barusan pas masuk saya langsung masuk ke ruangan ditanya Igoma catat nomor Igoma sama nomor telepon ya habis itu di langsung suruh ke ruangan Ibrahnya atau vaksinnya disini ya lagi nunggu dulu kalau yang enggak punya Igoma pun bisa ya vaksin di sini jadi tinggal datang kalau yang enggak punya Igoma itu cuman ditanya nama sama nomor telepon sambil nunggu nanti dilanjut lagi siap nih udah bang beres ini lagi ngantri tuh ya teman-teman Alhamdulillah barusan pas beres karena mau zuhur barusan jadi gak terlalu ngantri sekarang mau ngantri tuh tuh Bang Alec nya juga barusan saya masuk udah keluar lagi bismillah enak banget ayo kok gitu Bang kok cepet banget gitu kalau di Musrefa ngantri ini karena barusan sholat duhur jadi agak lama enggak bukan masalahnya daripada di situ yang di Musrefa ini yang dari tadi jam 8 jam 9 belum kebagian belum kebagian belum udah di suntik udah pulang gitu ya iya nanti masuk ke SMS kan ada nomor ya kan iya bukan sekarang jadi yang punya IGOMA yang gak punya pun bisa ya iya cuman kalau di situ tadi yang gak punya IGOMA itu itu pakai nomor ada paturah ibarat iya iya maka petas itu nama udah kalau yang punya GOMA kan langsung nantikan bisa hati ada di dapakannya kan keluar juga darah mana ini Bang ini Aziziyah di samping Toko Rindu Alam oh dekat Toko Rindu Alam iya di di pas lampu setahuban ada lampu setahuban iya ada pos belakangnya iya kita tegurin banget karena sekarang diwajibkan Bang ya vaksin semua iya semua makanya yang gak punya GOMA di gratis sih iya sama nomor udah sama kalau nunggu-nunggu jadwal waduh aduh nunggunya berjam-jaman lagi iya di airpods itu kayak di airpods airpods itu mau panas-panas gitu mau nggak kalau udah ditudup segala airpods gak tau ada keramah tapi katanya kemarin yang gak tau di Rabuah gak tau di mana gak boleh bawa anak katanya iya gak boleh gak boleh ya iya kalau yang tadi bawa anak itu Tata Im Tata Im itu untuk suntik untuk Tata Im yang mulai dari umur 1 bulan 3 bulan 6 bulan 9 bulan 1 tahun disitu kalau di kita di imunisasi apa namanya imunisasi kan imunisasi nah yang 3 bulan 6 bulan itu udah kalau sudah suntik ya udah tenang terutama si kendut yang tenang oh iya oh iya oh iya anas aku kwek 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 hahaha itu kalau mau coba bilangin itu kajijiang hahaha iya ada yang di pusreba iya nah itu dudak disitu banyak ya tuh bukan banyak lagi tadi kayak di terpan mungkin iya yang dua rombongan ngajak mengandri disitu dari jam 9 sampai jam 11 tadi aku telpon udah pindah kesini gak ada seperempat jam kayak sampean ini beres udah beres katanya tapi di arpan sekarang kenapa gak ada yang nutup kayaknya katanya kena geramah terus yang kedua belum dibayar kontraknya belum dibayar kontraknya itu makanya yang dipakai sekarang puskesemas-puskesemas ini puskesemas yang kecil-kecil ini kayak tadi itu puskesemas itu pemerintah punya itu si mamu juga tadi mau dipaksin tadinya mau barang sama saya ya udah ya udah hati aja suruh aja pergi ke situ ini si mamang sama si ade itu besok kalau ada waktu panter dia sekarang udah mau nyampe ke rumah terima kasih buat semua yang sudah menonton ternyata pemerintah Arab Saudi tidak mempersusah gitu ya mempersulit mempersulit untuk kita bisa tidak memperketat iya dan bisa gratis juga disini karena sekarang semua warga Arab Saudi maupun warga Arab Saudi maupun aznabi iya harus vaksin vaksin itu ini vaksinnya ini dari Jerman Jerman bagus berarti ya iya China gak masuk ini China gak masuk Jerman sama Inggris iya ini yang ada dan ada info juga bagi para TKI yang khususnya yang ada di Jeddah ya yang mau vaksin cepat disitu Ajijiah ya iya Cepat iya gak terlalu ngantri iya sampai di deket dari Tuku Rindu Alam iya betul terima kasih mohon wabwila ada kesalahan wabwila itu belaidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh